Partai Persatuan Pembangunan P3 dipastikan gagal menempatkan wakilnya di DPR RI lantaran suara yang dipeloreh pada pemilu 2024 tidak mampu menembus ambang batas Parlemen 4%. Ini jadi pertama kalinya P3 gagal melangkah ke Senayan. Partai Persatuan Pembangunan, perlehan suara sah 5.878.777 suara. Untuk pertama kali sejak berdiri tahun 1973, Partai Persatuan Pembangunan P3 gagal menempatkan wakilnya di DPR RI. P3 tak mampu melampaui parliamentary threshold atau ambang batas Parlemen 4%. Berdasarkan rekapitulasi tingkat nasional yang dilakukan KPU RI di 38 provinsi dan 128 wilayah luar. P3 hanya mendapatkan 5.878.777 suara. Apabila dibandingkan dengan jumlah suara sah, pemilihan legislatif BPR RI yang mencapai 151.796.630 suara, P3 hanya mendapatkan 3,87% suara. Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, hanya partai yang mendulang setidaknya 4% suara sah nasional yang diikutkan dalam perhitungan kursi DPR RI. Partai yang mengaku sebagai rumah besar umat Islam tersebut masih bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Apabila hasil gugatan bisa melampaui margin kekurangan sehingga bisa menembus 4%, P3 bisa saja melaju ke Senayan. P3 juga menjadi satu-satunya partai Parlemen yang gagal menuju ke Senayan. 8 partai lainnya berhasil menempatkan kembali wakilnya di DPR RI. Tim Liputan Ayus melaporkan.